Oke, selamat datang di masa depan Baiklah, hari ini kita akan membicarakan tentang robot yang ada di Amazon Warehouse Ajang diskon tahunan alias Black Friday yang kerap digelar tokoh-tokoh di Amerika Serikat seringkali diwarnai membeludaknya transaksi penjualan tak terkecuali retail laksasa online Amazon Nah, Amazon lebih santai menghadapi Black Friday tahun ini sebab mereka sudah memiliki pegawai bernama Kiva Eits, ini bukan orang lho Kiva adalah robot pintar yang dipakai Amazon untuk memindahkan merah berisi produk yang dipesan pelanggan di gudang miliknya Menurut Amazon, menggunakan robot bisa mempercepat proses transaksi pembelian dan pengiriman barang Jika menggunakan orang, proses pemindahan krak bisa berlangsung dalam hitungan jam tapi Kiva memangkasnya menjadi hitungan menit Saat pesanan diterima, unit penggerak robot mengambil pot yang sesuai dan membawanya ke pekerja yang mengambil item yang sesuai dan menempatkannya di karton Pesanan yang sudah selesai disimpan di pot terpisah siap untuk bangun dan pindah ke dok pemuatan saat tuk tiba Sangkaian sensor pada unit penggerak dan perangkat lunak serta algoritma kontrol khusus memungkinkan kendaraan untuk menafigasi gudang dengan aman Koordinasi dibantu oleh lapisan TRP yang mirip dengan apa yang digunakan dalam sistem kontrol lalu lintas udara Ide dibalik sistem Kiva digagas oleh Mick Mount dengan visinya adalah mengapa inventaris harus dipindahkan Peter Roman bertanggung jawab untuk menceritahu dimana inventaris harus dipindahkan Penyimpanan, pengambilan, dan pengisian pesanan Raffaello di Andrea bertanggung jawab untuk mencari tahu bagaimana inventaris harus bergerak menggunakan ratusan robot seluler yang belajar dan beradaptasi dengan lingkungan mereka dengan cara yang terbukti lebih aman Robot sistem manajemen inventaris Kiva merupakan teknologi terbosan pada tahun 2011 dan 2012 yang memungkinkan barang yang akan dikirim dibawa ke pengepakan di dekat pintu truk oleh alih metode pemetik atau pengemas yang lebih tradisional ke luar gudang Pengambilan dengan robot masih merupakan ilmu yang prematur atau sangat jadul Akibatnya, Kiva berfokus pada pengelolaan sistem proses menerima, menghapus paket, dan menyimpan barang dan membawa rak yang disimpan secara dinamis berisi barang pesanan ke pemetik atau pengemas untuk diambil Dikemas dan mengirim sementara, robot Kiva mengembalikan rak ke area yang paling sesuai di gudang dinamis dengan bentuk yang bebas dan secara mandiri pergi untuk membawa rak berikutnya ke pengemas lain Saat ini, Kiva bekerja di 10 gudang penyimpanan produk milik Amazon yang terletak di kota California, Texas, New Jersey, Washington, dan Florida Ada sekitar 15.000 unit robot Kiva yang beroperasi di 10 gudang tadi Semuanya terintegrasi dengan sistem retail canggih milik Amazon dimana setiap pemesanan sampai ke pengiriman barang dilakukan secara online Hmm, tertarik mulanya di Amazon Terima kasih telah menonton!